Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami punya orang tua dan sampai meninggal belum pernah berkurban Kemudian kami selaku putera-putrinya bermusyawarah mengenai kurban untuk orang tua kami Yang ingin kami tanyakan adalah apakah berkurban untuk orang yang sudah meninggal itu boleh? Kami sangat berharap jawaban setepatnya dari Buya atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mumpung ingat menjelang korban ada yang tanya korban Sudah jangan mikir yang meninggal, yang hidup dulu sekarang Yang hidup dulu berkorban adalah sunnah setiap tahun Bukan sunnah seumur hidup sekali Sudah beli korban belum? Masih ada di pasar kambing yang banyak itu, sudah beli Setiap orang satu korban, kalau tidak sekeluarga Paling tidak satu keluarga harus ada yang korban satu deh Agar marak korban Dan pahala korban tidak sama dengan pahala sedekah satu kambing Misalnya hari ini kita sedekah satu kambing dapat pahala besar Tapi kalau sudah jadi korban, pahalanya sangat besar dan sangat besar Tidak bisa dibanding Berkorban Satu kambing untuk satu orang Satu sapi untuk tujuh orang Jika sebuah keluarga isinya delapan Ya delapan kambing Kalau tidak punya, punyanya satu Nyembeleh satu Paling tidak sekeluarga itu jangan tidak menyembeleh Jadikan hari itu hari bersenang-senang Hari raya yang sesungguhnya Hari makan dan minum Seperti yang disabdakan Nabi Hari makan dan minum Makan sate Makan ini enak Dan kalau anda serahkan ke masjid Biar masjid yang membagi Tapi kalau anda nyembeleh di rumah Bagi tiga Anda menyembeleh di rumah bagi tiga Jadi orang yang berkorban boleh makan lah Jangan orang yang berkorban lalu ngenes Suruh melihat atau enggak Boleh makan Seberapa Bagi tiga Jika anda menyembeleh korban di rumah Kalau seandainya budaya korban itu betul diamalkan Jadi setiap rumah nyembeleh korban Apakah satu atau dua atau delapan Terserah Yang anaknya delapan Sepuluh berarti Dengan suami istri Kalau tidak paling tidak setiap keluarga korban 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 Nah dibagi tiga nanti kalau jenis model ini Seperti tidak adalah dibagi untuk fakir miskin Seperti tidak dimasak untuk tamu yang akan datang Seperti tidak untuk keluarganya Jangan sampai ngiler keluarganya Ini Karena hari itu hari bahagia Hari senang-senang Itu korban Dan disaat setiap orang bisa berkorban satu-satu Namanya sunnah ainiyah Disaat yang berkorban hanya satu Namanya sunnah kifayah Artinya satu yang mengerjakan Yang lain Sudah gugur tuntutan untuk melakukan kesunnahan Namanya sunnah kifayah Tapi ingat Bukan satu kambing untuk satu keluarga Bukan Satu kambing untuk satu orang Tapi tuntutan untuk yang lainnya jatuh Tidak dituntut lagi untuk Ketuntutan sunnah Kalau melakukan tetap mendapatkan kesunnahan Baik Bagi orang yang telah meninggal dunia Bagaimana misalnya ada seorang anak Abah meninggal dunia Bukan belum korban Belum korban itu gimana sih kalimat belum korban Kalau tidak korban Kalau kalimat belum korban Itu pasti pemahamannya korban seumur hidup sekali Kalau pertanyaan belum korban Belum korban Memangnya Kalau belum ini pasti karena punya keyakinan Korban dibikir seumur hidup sekali Makanya kalimatnya belum korban Yang ada adalah tidak korban Contoh Korban itu dengan puasa arafah itu sama Setiap datang bulan haji Sunnah puasa arafah Setiap bulan haji sunnah korban Coba Tahun yang lalu kalau anda tidak puasa arafah Ngomongnya gimana Saya belum puasa arafah atau saya tidak puasa arafah Saya tidak puasa arafah Selesai Baru nanti arafah yang akan datang saya akan puasa Selesai Yang lalu berlalu selesai Gak ada pertanyaan belum disini Berarti tahun yang lalu gimana Saya tidak korban Kok belum korban Belum korban besok yang akan datang nih Saya mau korban Nah ini dari pertanyaan biasanya dari pemahaman Dipikir korban seumur hidup sekali Makanya gara-gara Pemahaman korban seumur hidup sekali Di kampung kita yang korban hanya 20 orang Kemudian setiap keluarga dapat 4 on Sesuai dengan cara makan kita Pakai soto Dikasih suil-suil sedikit Pelit kita Makanya dikasih 4 on Coba anda makannya yang seneng Nyenengin tamu Allah kirim kambing yang banyak nanti Nyenengin tamu Setiap tamu saya kasih kambing Kasi ini Tamu kasih soto Makanya saya kasih 4 on Baik Nah sekarang saya Tidak usah begitu bahasanya Bolehkah saya berkorban Untuk orang tua yang meninggal Tidak usah pakai orang tua saya Belum meninggal Belum korban Tidak usah Saya mau berkorban untuk orang tua saya Bolehkah saya ngumpulin duit Dengan adik-adik saya Atau saya keluarkan duit Berkorban untuk bapak ibu saya Para ulama mengatakan Dari 3 madhab Madhab Imam Abu Hanifat Madhab Imam Malik Madhab Imam Ahmad Muttlaq Mereka mengatakan Boleh Biarpun tidak berwaksiat Boleh Dan sah Biarpun tidak berwaksiat Dan itu termasuk-masuk Bagian seperti orang sedekah Untuk orang tuanya Bersandarkan dari satu hadith Nabi SAW Bismillah Nabi mengatakan Bismillah Allahumma waktuin milih korban Allahumma Taqabbal minni Allahumma taqabbal Hatha min muhammadin Wa alihi Wa min ummati Wa alihi Wa adha taqabbal minni Dalam riwayat ya Awkamah maqal rasulullah salam Allahumma Bismillah Allahumma taqabbal minni Muhammadin Wa alihi Wa min ummatihi Ya Allah terimalah Awkamah maqal rasulullah salam Doanya Ya Allah Terimalah Ini korban dari Muhammad Dari Nabi Muhammad Umat Dan keluarganya Dan umatnya semuanya Jadi kita pernah dikorbanin Oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Umatnya itu adalah yang sudah meninggal Ada yang masih hidup Ada yang belum lah Lahir Maka dari pemahaman inilah Maka para ulama mengatakan Nabi saja Berkorban Untuk orang Untuk umatnya Dan umatnya Ada yang sudah meninggal Ada yang masih hidup Waktu itu Ada yang belum lah Lahir Maka boleh-boleh saja Kecuali menurut Madam Imam Syafi'i Ada khilaf Di dalam Madam Imam Syafi'i Kalau Imam Nawawi Misalnya Imam Nawawi mengatakan Sah Biarpun tidak berwasiat Kalau Imam Rafi'i Sama Imam Bagowi Mengatakan Jadi Mengatakan Kalau berwasiat Sehingga Kalau kita di Patrul Korib Itu mengatakan Ilam Yusi Bagaimana kalau tidak berwasiat Kalau tidak berwasiat Kalau berwasiat Jelas Sepakat Tidak ada masalah Kalau tidak berwasiat Jumur ulama mengatakan Boleh Baik kita ikut Imam Nawawi saja Kalau Anda ingin Berkorban Untuk orang tua Anda Hukumnya adalah Boleh dan sah Dan mendapatkan Kemuliaan Anda Dapat pahala Pahalanya double Pahala korban Untuk orang tua Pahala korban Untuk Anda Pahala silaturahmi Kepada orang tua Dan berbakti Kepada orang tua Lakukan itu semuanya Dan tidak usah khawatir Ulama mengatakan Itu adalah hal boleh Ini adalah hal Yang diperkenankan Semoga Allah Memudahkan kita Untuk berbakti Pada orang tua kita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton